Intro Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di Real Jakarta Kali ini saya mau ngajak teman-teman mau mengunjungi gedung tertinggi di Indonesia Autograph Power Tamrin 9 yang ada di daerah Dudirman Saya akan mengajak teman-teman lihat langsung dari lantai 70-an ya Yuk ikuti terus ya perjalanan saya kali ini Kita sekarang udah berada di latarannya nih di dekat gedung Tamrin 9 Autograph Power Sudah ada di area-nya Kita masuk aja deh Tapi saya gak tau deh masuk ke latarannya Kita masuk aja sama teman-teman Sini ya? Oh iya iya Oh iya Ijin pak Oke teman-teman Sudah ada di lantai Nanti lagi Udah registrasinya dulu Lewat HP? Iya, di bar kotor Oh, di bar kotor dulu ya, siap Ke lantai berapa pak? 77 Lantai 77 Ke sana ya, ujung ya? Iya, terima kasih Kita ke lantai 77 teman-teman Jadi nanti kalau sudah registrasi Kita nanti akan dibukakan aksesnya Dan Kita untuk mengikuti pameran Jakarta Asetektur Festival ini Kita naik ke lantai 77 Iya, makasih Lantai 77 ya? Iya, makasih Teman-teman, saya baru pertama kali ini Naik klip sampai ke lantai 77 yang ada di Indonesia Oke teman-teman Kita akan menuju ke lantai 77 Kita langsung lihat pameran Asetektur Festivalnya ya Jakarta Asetektur Festival yang ada di Gidung Autograph Tower Atau Thumbly Nine Sudah sampai Wah, cepat nih teman-teman Sudah 75 Oke, sudah sampai di lantai 77 Ada di lantai 77 teman-teman Segara selesai nih dalam waktu dekat nih Ada skydicknya juga Oke, kita langsung ya ke pameran Iya, makasih mbak Iya, makasih Oke Oke Tidaknya ikatan Arsitektur Indonesia Jakarta Asetektur Festival Nah, ini gedungnya teman-teman Hintang Denai Terima kasih telah menonton Di sini ada potret-potret ya Foto-foto dari Jakarta Di daerah kurban Mulai dari permukiman Sampai Laman Gedung-gedung publik Ruang-ruang publik Ada di sini teman-teman Bisa terlihat Di sini juga ada informasi tentang penurunan tanah di Jakarta Masuk aja Masuk aja Masuk aja Masuk aja Masuk aja Masuk aja Ya, makasih Ada ruang kaca Oke Teman-teman Oh Ruang-ruang kaca nih Unik teman-teman ya Ada ruang khusus kaca-kaca Bisa OTD nih teman-teman Ini teman-teman Pemandangan dari lantai 77 Dari gedung Autograph Power Tamri 9 Seperti ini Masih terlihat ya Ini kacanya sebetulnya masih agak Belum bersih nih Masih ada Ada noda-nodanya Jadi gak terlalu Ceruni Lihat dari sini Dan ditambah juga Pemandangan Jakarta Yang masih ada Polusinya Jadi Langitnya gak terlihat Terlalu Biru ya Tapi Setidaknya kita bisa lihat Dari sini Dari lantai 77 Salah satu Pemandangan yang cukup langka Teman-teman ya Bisa melihat Pemandangan dari Ketinggian Satu yang Menediakan buat kita Bisa lihat Pemandangan Jakarta Dari atas Dan ini yang paling tinggi ya Mungkin untuk saat ini Dari sini kita bisa lihat Pemandangan paling tinggi Dari lantai 77 Tuh 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 Back rownya lihat Pemandangan dari Balik Jendela Gedung Autograph tower Keren Banyak deskripsi Deskripsi Atau Informasi dari Kurator-kurator Tentang Jakarta Teman-teman Jakarta Padat ya Jakarta dari atas Padat teman-teman Yang bikin padat tuh Permukimannya tuh Lihat luar biasa Kata kotanya Belum rapi Tapi setidaknya Dengan adanya gedung ini Kita bisa lihat ya Dari atas Seperti apa Pemandangan Jakarta Disini ada gedung BNI 46 Yang sudah Beberapa tahun Lampau Ini Menggelar Apa namanya Dia digelari dengan Gedung tertinggi yang ada di Jakarta Sekitar 200 meteran Tapi Sudah tergantikan Agang-gama tower Terus beberapa gedung baru lainnya Dan sekarang Gedung yang Saya berada saat ini Autograph tower Menjadi gedung tertinggi Di Jakarta Awasan BNI City nya Terlihat dari sini Teman-teman Ada Sang Rila Hotel juga Ada Beberapa tower BNI Terlihat Ada Hintrosement Tower Disitu juga Terlihat yang dari sini nih Ada LRT Stasiun LR Kedukung atas Ada Stasiun KRL Terlihat juga dari sini Dan yang paling banyak Permungkinan yang dari sini Dulu Stasiun Bandara Ketak Bandara Dari sana juga kelihatan Ada Stadion Glora Bung Karno Gedungnya Sebetulnya belum Selesai 100% Teman-teman ya Tapi ini sudah Mulai Dibuka Untuk publik Salah satunya Dengan diselenggarasannya Pameran Arsitektur Yang ada Di bulan September ini Jadi setidaknya Masyarakat Sudah bisa lihat Langsung Gedung tertinggi Yang ada di Indonesia Dan juga di Bumi bagian selatan Yaitu Tanger 9 Atau Alto Grand Tower Disini juga banyak ini ya Instalasi-instalasi unik Dibuk dari ini ya Dari kayu-kayu Sama kain-kain Maket-maketnya yang lucu ya Warna putih semua Cukup informatif Teman-teman Disini ada juga Napangan silang monas Dalam kondisi kosong Kalau lihat ke atas nih Ada beberapa lantai lagi ya Kondisinya masih belum Selesai finishingnya Tapi untuk konstruksi Utamanya sudah Meres nih teman-teman Kita lihat Kita bisa lihat Ada pipa-pipa Instalasinya Nah Sementara sudah Sudah finishingnya Jadi ini untuk lantai 77 Berarti itu atasnya Bisa ada beberapa lantai lagi Ternyata Untuk Anitianya Disini Mahasiswa-mahasiswa Dari Gelmo Asitektur Teman-teman Nih Di depan kita ada Instalasi lagi Berbentuk bambu-bambu Ini banyak orang juga Foto-foto disini Karena instalasinya Cukup unik ya Jadi banyak Yang foto-foto Ngambil gambar Di dalam Dan juga Menghadap ke arah Jendela Mereka nya pohon harapan Wis Jadi tiap pengunjung Bisa nulis harapan mereka disini Ke followers juga Teman-teman nih Yang lagi nyari pegawai Tolong dibantu Ada Harapan-harapan dari pengunjung Tulis dalam bentuk Not Kertas kecil ya Unik Ada binbek-binbek Lucu Imut Pengunjung bisa Sambil duduk-duduk santai Tuh Ternyata begitu luas ya Horizon Pemandangan kota Jakarta ya Dari sini kita bisa lihat Banyak banget permukimannya ya Padat ya Luar biasa padat Jadi ada bagian Di Jakarta nih yang Keliatannya permukimannya banyak Dudung-dudungnya masih agak jarang-jarang Nah disini yang padatnya Ini mungkin kawasan daerah Yang ke arah lupu atas Lebih padat ya Ke arah sudi Sudah kecakat langitnya cukup padat disini Ada animasi Contoh-contoh Jakarta Kempel Jakarta Masa depan Seperti ini Ada Bermuda terbang Ada bangunan-bangunan yang Futuristik Teman-teman Bukit Di sini Teman-teman Sudah ada penghargaan dari muri Dengan ketinggian 380 sekian meter Dari permukaan tanah Jadi Gedung tertinggi yang ada di Indonesia Yang ada di Jakarta Sekaligus gedung tertinggi Yang ada di bumi bagian selatan Semakin ramai teman-teman Yang berkunjung ke sini Semakin banyak pengunjung yang hadir ke Jakarta Asyik Lektor Festival Masih ada dua hari lagi teman-teman Mumpung masih ada Sisa hari Untuk pameran ini Buat teman-teman yang belum Mampir ke Jakarta Arsitektur Festival Silahkan berkunjung ya Ke gedung Autograph Tower Dari tanggal 17 Sampai 30 September Kalian harus coba Pengalaman Berada di gedung Tertinggi yang ada di Indonesia Ini khususnya dari lantai 77 Setahu saya ini Gedungnya masih Lebih tinggi lagi ya Yuk yang belum ke sini Mampir ya Oke teman-teman Kita sudah Lihat langsung ya Jakarta Arsitektur Festival Yang ada di Gedung Autograph Tower Atau Tamrinain Dari lantai 77 Pemandangannya luar biasa ya Bisa lihat Sekeliling Jakarta Dari gedung paling tinggi Yang ada di Indonesia saat ini Mudah-mudahan Bisa memberikan hiburan Dan juga informasi Buat teman-teman semua Buat teman-teman yang suka Dengan video saya Jangan lupa untuk Like dan juga subscribe ya Supaya channel ini Tetap berkembang Terima kasih Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax